Oke disini selamat datang di Project Zomboid sebentar lagi kamu akan dengan mengerikan tidak ada yang peduli dan kamu akan dilupakan dengan cepat semuanya akan sia-sia Jadi mari kita pastikan bahwa kamu sudah siap tekan spasi untuk lanjut Oke lanjut aja teman-teman dan di game Project Zomboid ini ya sedikit info buat kalian kalau gameplaynya atau alur ceritanya itu memang bener-bener enggak ada jadi ini game literly pengen kalian itu mati guys apa nih pertama-tama kamu bisa memperbesar dan memperkecil layar dengan mouse well Ayo Oke Mari kita lihat keseluruhan tempat ini secara sekilas tempat sepi dimana kamu akan mati menyertikan dan sendirian perkecil layar kecil ayo Oke siap karena berbesar Oke Oke ini rakun ngapain dah lu ngapain bro kamu jago Ayo kita lihat informasi karakter mau klik hati yang menyelati Oke ini dia eh kamu bisa melihat status kesehatan disini goresan gigitan berdarahan pada tulang semua tertulis untuk waduh banyak banget sih nggak sekalian berak ya proteksi ya Oh ya ya ini kegigitan 0% 0% goresan apa nih kaki kalian 10% waduh ke damage bro aku kan mau baru mulai ya kan tiba-tiba ke damage gitu loh apakah kamu tahu panel bagus berikutnya ya panel keahlian coba klik tab keahlian Oke luar biasa akan sangat disayangkan untuk kehilangan kamu panel ini menampilkan poin-poin kamu di berbagai macam keahlian bertahan hidup ini Oh poin-poinnya pasif kebukaran kekuatan Oke siap aktivitas di game akan menambahkan keahlian keahlian poin untuk naik level Oke jadi semakin banyak aktivitas yang kita lakukan itu bakalan menambahin experience dari setiap level yang kita miliki atau keahliannya ya kecepatan belajar bisa dipercepat dengan membaca buku dan menonton acara TV tertentu Oke siap ujung-ujungnya otakmu juga akan membusuk seperti hahaha ngapa anda otak tapi sebelum itu ayo belajar eh perkayuan itu panel karakter klik X dan kita akan bergerak ke aspek yang lebih menarik Oke siap ini masuk tutorial ya buat kalian yang bosan dengerin gue jelasin tutorialnya silahkan skip di bagian Oh gini cuy caranya Oke eh kamu hanya bisa melihat diarah yang kamu lihat Oh jadi ini sistemnya kayak apa ya kayak center gitu loh kalau kita itu ngadep belakang kita itu punya yang namanya titik buta guys ya enggak sih kematian cepat dan tidak terduga bisa datang dari belakang zombie ataupun teman yang suka masuk dari belakang ya kan dibilang aman sekarang tahan tombol mouse kanan selagi kamu jalan ini sangat membantu untuk melihat sekeliling dan mengajak menjajarkan serangan lebih jauh tahan tombol Oke siap oh anjir suara apa itu cuy barang zombie ya eh ada zombie kamu harus looting untuk bertahan jalan ke lemari yang sudah ditandai di dapur dan kita akan belajar jadi maling waduh apa coba nih nggak bisa di luarin kog bisa cuy laparnya bisa dibacakan dengan looting makanan dari rumah-rumah almarhum almarhum dong siap gerakan tombol gerakan mouse ke loot panel tanpa diklik Oh gini cara looting ya oke tikus mati untuk mengambil klik dua kali Hah makan tikus mati baiknya ambil botol kosong juga mati gausan enggak enak Oke lihat icon yang ada di samping kanan ada yang perutnya keroncongan waktunya makan klik kanan di tikus mati yang ada di Inventarius untuk melihat opsi interaksi mak makan makan tuh tikus dasar akun kurang ngajar sekali kau ragun ini Oh ini ya napanya sedikit lapar makanan Hah tengah satu perempat semua semualah anjir makan tikus makan tikus makan tuh tikus emang rakun ya enggak ada ahlek enak kan tapi mual sih untuk mengerti icon icon di samping kanan gerakan kursor ke mereka tekan spasi untuk lanjut mual tenang saja Oh ya isi botol kosong itu sebelum persediaan air klik kanan dimanapun akan menampilkan opsi interaksi jalan ke sebelah was level dan klik kanan untuk isi botolnya Oke gini kah botol Oh siap loh loh bukannya diisi ya bahwa perusahaan kau akan minum secara otomatis dengan air yang ada pada inventaris kita lihat apa yang ada pada lemari sebelahnya kalau panel lagi ah ah kamu bisa melihat isi dari penyimpanan terdekat dengan berjalan mendekati mereka selagi panel lu terbuka kamu bisa klik kiri pada penyimpanan terdekat untuk melihat isinya omong-omong ada senjata tersembunyi di dekat kamu Oh iya cuy ya itu mendekati senjata hahaha ini mah penggorengan bukan jatah kocak aduh panas banget ya air buka jendela kita hirup udara segar selagi masih bisa bernafas jalan ke jendela yang menyala di belakangmu ini kah frame guys ngeframe guys ngeframe no 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 apa nih Wah ada yang pakai topi air keluar dari sini dengan eh kamu akan berinteraksi dengan objek di depan kamu terutama pintu dan jendela Hai ayo pancet keluar jendela dan pukul mayat hidup itu sampai mati lagi tahan untuk memancet keluar jendela oke siap hai 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 itukah rasakan itu ibu tadi kamu juga bisa mendorong dia dengan space tapi sekarang kita harus mengincar kepala itulah mengapa kursor ini penting kursor akan menunjukkan posisi mouse yang juga menunjukkan posisi lantai sejajarkan dirimu dengan menahan mouse tombol kanan dan gunakan lingkaran yang ada di bawah kursor untuk menargetkan kepalanya injek dengan tombol kiri jika kamu sudah ditempat ini kah oh gitu oke oke jadi kursornya ini harus ready ya sekarang apa wajahnya rusak kepala ibumu udah kayak batu ayo kita pinjam kembali pisau berburu yang kamu berikan ke ibumu eh eh pakai tangan utama denger gak ada lagi jalan ke gerbang yang ada di bagar tingginya klik e untuk mau buka gerbang saat kamu dekat atau juga bisa klik dengan kursor kalau sudah dekat eh wait tadi disini kita bisa ambil semua ini tebut pakaiannya anjir jibu gilin cuy what the heck nice kita keluar aja uh uh siapa ini zombie kebun di perkebunan tapi dia masih punya otak untuk melihat jika kamu menyelinap masuk akan membuat sedikit suara dan kurang terlihat klik C untuk jongkok tetap bergerak untuk menyelinap oke siap C Wow udah kayak tak kaset mata saja ya iyalah karena keahlianmu sudah kita atur ke yang paling tinggi keren sih tapi kamu akan lebih tidak terlihat jika berjongkok dekat dengan tembok pagar kendaraan dan lain-lain Oh gitu caranya bisa nggak di zoom eh eh tetap jongkok Oke sangat senyap dan mematikan tetap jongkok Oke siap sudah seperti ketika weh kalau tahu kopasus sih nih palingan ya teori konspirasi teman-teman ini yang buat ini pasti orang Indonesia ya tahu kopasus lho atau kopasus itu ada di negara mana aja ya Aduh nomin maju ke depannya dengan pisau tanganmu akan naik untuk memberitahu bahwa kamu bisa melakukan stealth attack Oh gitu oke kamu berhasil nomor daddy issues sekarang ambil renselnya dan pakai berdiri depan mayat eh ambil semua rensel besar kamu sangat menginginkan rensel besar ini bertahun-tahun dan sekarang ini milikmu kita lihat apa di dalam nah shotgun shotgun terisi dan beberapa perban gunakan dengan kedua tangan kamu klik kanan pada shotgun dan menggunakan kedua tangan oke a few moments later lama juga ya ini kalau kita dikerubung zombie guys ini bakalan susah sih jendela di gudang ayah pecah pas banget lompatnya bakar dan ayo kesana dengan berlari ke pagar kamu akan melompatinya secara otomatis oh lari cuy ayah sudah bersiap tapi dia tidak siap kamu ya ayo jarak gudangnya abaikan kaca pecah eh tahan ya eh aduh tangan kamu berdarah ini gara-gara kaca pecah tadi siapa yang sangka Oh gini caranya cuy perban boom ayo cek keluar takutnya masih ada lagi zombie Oke siap kita bakalan keluar eh tira menggeleng kamu melihat keluar tapi zombie yang di luar juga tidak bisa melihat kamu coba buka tiranya mungkin aman uh uh anjir ada 23 juga kita hitung adikmu yang berbaring Oh jadi ceritanya ini adiknya guys ayo kita cari pertahanan yang lebih eh pakaian yang lebih tebal akan memberi perlindungan lebih dari gigitan dan koresan gunakan apapun yang menurutmu apa-apa ini harusnya ada kelanjutannya sih eh kocak diambil semua no way no way no way kepencet anjir anjir gimana caranya kocak eh ah sudahlah mantap ini kayaknya kalau tasnya semakin berat temen-temen jalannya makin makin lambat ya eh ikat bandana wih keren 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 topi bispol bisa dipakai oh diganti dong mantep eh jadi manis kanan jari tengah kanan dong yoi apa nih eh celana gemo celana pendek gemo yaudahlah kok kok main sih nggak bisa dikeluarin apa nah wah jaket kulit sih oke nih gigitan 20 pertahanan kores 40 ya boom nah Hai ini cara nge-delete nya gimana sih saatnya kita keluar teman-teman eh ingat bahwa kamu bisa meminimalisi surat klik C untuk jongkok dan jalan kebakar itu di tanya kita setarnya uh keren juga ya ini gameplaynya parah sih jika kamu memiliki keahlian yang cukup dan tidak terlalu lelah bakar tinggi bisa kamu panjat kamu memiliki keahliannya klik A dan tahan sangat atletis saatnya membuat kegaduan siapkan shotgun garis hijau menunjukkan bahwa tembak tembak hapus kelamaan ya baca tutorial apa sedih banget eh nggak jadi sebentar lagi kamu juga mati hahaha emang ini sarkas banget ya si rakun ini semua zombie yang ada di hutan mendengar suara shotgun kamu dan mereka akan datang klik untuk memocot kembali bakar dan kabur kita kabur sih eh apa guys Oh ya terakhir jika kamu tergigit atau takut kamu sudah terinfeksi tekan key dan kamu akan menggunakan penawar infeksi zombie tapi bohong sudah tidak ada harapan tidak ada antivirus haha sempat ini sumpah 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 ngeselin banget rakunnya Oh no what the heck Aduh ngeframe juga no 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 we no we atuh atuh ngeframe banget cuy parah oh shit oh shit oh shit shit men men gila anjur sampai ngeframe loh bro haha ok I'm done I'm done I'm done I'm done I'm done